Saya, sebelum membahas soalnya, saya juga akan memberikan sedikit review tentang materinya, tapi sampai jalan, biar nggak kelamaan. Yang pertama ini kan kita punya ini ya, harga murah X kuadrat plus X per X min 3, kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini, untuk menyelesaikan ini, kita mengingat ini ya, apa namanya, semacam teorema atau hasil gitu. Dan, boleh saya tolong di ini, ada yang menjawab salah satu, harga murah X kurang dari sama dengan A itu, equivalent dengan apa? Minus A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Iya, terima kasih. Jadi, untuk menyelesaikan X kurang dari sama dengan A, kita cukup menyelesaikan ini ya, pernyataan min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Nah, di sini punya dua makna ya. Yang pertama, min A kurang dari X, dan yang kedua, X kurang dari sama dengan A. Nah, nanti masing-masing kasus ini kan punya HP masing-masing ya, atau himpunan penyelesaian HP 1 sama HP 2. Nah, nanti HP keseluruhan masalah itu adalah irisan dari HP 1, iris HP 2 ya. Nah, di sini yang perlu saya tekankan adalah ini. Intinya itu, kita tidak hanya memandang X-nya saja, tapi kita memandang semua suku yang ada di harga mutlaknya. Jadi, kalau misalkan ini adalah bukan X, tapi katakan X-min 1 kurang dari 1, berarti ini polanya gini ya, berarti kan min A, min 1 kurang dari yang dalam mutlak, yaitu X-min 1 kurang dari A-nya. Oke. Ada pertanyaan dulu, mungkin sampai sini. Oke, kalau belum ada. Nah, berarti kalau begitu nomor 1 A ini seperti apa dong? Menggunakan umusan ini. Berarti, equivalent dengan ini berarti yang dalam harga mutlak adalah suku ini ya, ketahan X-kwadrat plus X per X-min 3, dan A-nya adalah 1. Ada yang bisa bantu saya? Ini jadi apa? Minus 1 kurang dari sama dengan X-kwadrat plus X per X-min 3 kurang dari sama dengan 1. Nah, oke. Berarti kita punya pernyataan ini ya. Selanjutnya kita lihat, selesaikan satu persatu ya, ketidak samaan yang pertama ini, dan ketidak samaan yang warna olahnya, dan ketidak samaan warna B. Oke. Oke, berarti yang pertama kita menyelesaikan masalah yang olahnya dulu ya. Berarti saya tulis yang suku Al-Jabari kia ya, suku ini, dia berarti lebih besar sama dengan min 4. Nah, selanjutnya berarti kita melakukan apa ini? Begini. Pindah ruas, Kak. Pindah ruas, betul. Berarti kita sebetulnya ya, pindah ruas itu semacam ini ya, apa namanya, sebutan supaya waktu kita belajar itu mudah ditangkapkan, kita biasanya belajar itu SMP. Nah, ini sebenarnya, proses matematika yang terjadi adalah menambahkan masing-masing dengan satu. Kalau ditambahkan dengan bilangan yang sama, nantinya tidak berubah ya. Nah, oke. Selanjutnya kita melakukan, samakan penyebut ya. Berarti ini jadi X-3. X-3. Langsung ya, X-3 panjang ini. Yang ini tetap ya, X kuadrat plus X, tambah X min 3 ya. Kemudian yang kanan ruasnya menjadi 0 ya. Nah, selanjutnya setelah ini kita, apakah ini berarti? Kita sederhanakan ya. Ini jadi apa nih berarti? Ini berarti kalau kita sederhanakan jadi X kuadrat plus 2X min 3 ya. Per X min 3. Tapi besar sama dengan 0. Oke, selanjutnya. Ini berarti saya pindah. Nah, berarti kita coba faktorkan ini ya. X kuadrat plus 2X min 3. Berarti di jumlah 2 dikali min 3. Berarti plus 3 min 1 ya. Oke. Oke, sampai sini. Kita cari pembuat 0 ya. Ini pembuat 0-nya berapa aja? Min 3, 1 sama 3. Min 3, 1 sama 3. Oke. Berarti paling kiri adalah min 3. Min 3 boleh ikut atau enggak? Tidak. Min 3. Kalau Anda masukkan atau substitutikan min 3 gimana? Kalau Anda kenapa? Min 3, min 3 berarti 0 ya? 0 per tidak 0 ya? Nah, jadi boleh ya? Boleh ya? Gimana? Bisa diperima? Kemudian, boleh ya? Karena tandanya, hati-hati ya, ini sensitif sekali. Yaitu adalah kurang dari sama dengan atau kurang dari. Karena ini kurang dari, ini lebih dari sama dengan itu boleh masuk. Min 3, karena enggak apa-apa. Apa yang bilang 0. Ya, enggak boleh 0 kan penyakit. Hati-hati. Akan berbeda halnya kalau ini tandanya lebih besar dari 0. Nah, ini min 3 enggak ikut. Hati-hati sensitif sekali. Tandanya sama dengan di bawah ini. Oke. Selanjutnya, untuk 1 gimana? 1, apakah boleh berpartisipasi dalam jawaban? 1, 1. Substitusikan 1. 0. Enggak apa-apa ya? Oke. Selanjutnya, untuk 3 bagaimana? 3. Ada yang bisa bantu jawab? 3-nya enggak bisa ya, Kak? Enggak bisa. Karena? Karena penyebutnya 0. Penyebutnya 0. Tidak terdefinisi. Ya. Di sini sudah. Selanjutnya, cara kita menyelesaikan bagaimana? Ada 4 ruang ini ya. Kita ngapain? Garis bilangan. Iya, di garis bilangan sudah. Sudah dibuat ya. Tandanya ya. Oh iya. Tanda dulu ya. Saya ngecek tandanya gimana? Dimasukkan salah satu bilangan ke persamaan-nya gitu, Pak. Iya, sampling ya. Tapi jangan di-3, 1, atau 3 ya. Sampling satu-satu ya. Nah, gitu. Oke. Paling kanan berarti apa? Tandanya plus atau main? Sampling berapa? Empat. Ya, misalkan empat. Plus. Positif. Positif ya. Lalu, ini antara ini. Negatif. Negatif. Lalu. Nol. Positif. 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 Ini negatif. Negatif, oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya berarti. Yang mana yang dihasil ya? Yang diminta yang plus atau yang minus? Yang positif. 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 Positif kan. Daerah ini ya. Dan daerah ini. Oke. Ya. Di sini saya mau menekankan, ini ya, perlu dicek satu per satu. Karena mungkin waktu SMA, mayoritas kasusnya atau semua ya. Mungkin plus, minus, plus. Tapi di sini, di kalkus ini Anda mesti berhati-hati. Karena bisa-nya kasusnya tidak ada perubahan. Anda menekankan di sini plus, ini juga plus. Makanya kita perlu untuk ngecek di semua bagian. Oke. Jadi, kalau begitu di sini, kumpulan penyelesaian untuk kasus pertama berarti adalah ini ya. Saya pakai notasi ini ya, teman-teman ya. Dia singkat. Min 3, minus 1. Digabung dengan 3. Maaf, itu 1. Min 3, minus 1. Ikut ya. Ini kanannya. Terus gabung sama 3. Lebih dari 3 ke kanannya. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai di sini HP 1 ya. Saya kasih nama HP 1. Ada pertanyaan dulu mungkin. Baik. Kalau tidak ada, kita move ke. Bagian kedua. Di sini berarti ini ya. S kuadat, x, x, minus 3, kurang dari sama dengan 1. Berarti kita melakukan hal yang seupaya seperti ini. Di sini berarti kita di minus 1, minus 1, kurang dari 0 ya. Nah, ini selanjutnya. Kita makan penyebutnya. Per x, minus 3. Pembilangnya x kuadat plus x, minus x plus 3. Selanjutnya ini jadi x kuadat, tambah x, minus x bilang ya. Tinggal x kuadat plus 3 per x, minus 3. Ada yang mendapatkan hal berbeda dari sini? Dari yang saya ini? Oke, selanjutnya. Di sini pembuat nolnya apa sama apa? Pembuat nolnya berarti? Pembuat nolnya berarti? Pembuat nolnya berarti? Dari bawah ya. Menyebut ya. Lalu si min 3-nya Anda mendapatkan dari mana? Ini yang bawah cuma menyumbang 3 ya? Yang atas ini dipaktorkan nggak bisa ya? Ini kan kalau ada x kuadat plus sesuatu plus angka yang positif itu, dia ini ya, Anda mesti mengingat sifat bilangan yaitu x kuadat itu apapun x-nya dia lebih besar sama dengan nol. Berarti x kuadat plus 3 pasti minimal akan lebih besar sama dengan nol plus 3. Lebih besar dari 3. Nah, berarti dia nggak mungkin nol gitu. Jadi, nggak ada. Nggak ada pembuat nolnya. Berarti pembuat nolnya hanya 3. Sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk yang bagian ke-2 ini. Kalau misalnya itu nanti x kuadat plus 3 ada lebihnya 2 misalnya gitu, masukin ke garis bilangan atau, Kak? Iya, asal itu pembuat masih di mana? x kuadat plus 3 tambah 2 gitu. Maksud Anda gimana? Kalau x kuadat plus 2 gini maksudnya? Nggak, itu kan x kuadat plus 3 lebih besar dari sama dengan 3 kan? Itu kan kebetulan sama-sama di 3 yang di bawah, di garis bilangan. Semisal itu nanti kasusnya beda gitu, x kuadat plus 5. Oh, kalau x kuadat plus 5, kan dia lebih dari sama dengan 5. Berarti kan x kuadat plus 5 itu tidak mungkin akan sama dengan solusi kesamaan ini. Pembuat nol kan sebenarnya kita mensama dengankan dengan nol, yaitu x-nya. Sedangkan kita kan nggak bisa menyelesaikan x kuadat sama dengan min 5 ini kan tidak ada. Di bilangan real yang begini. Itu jawaban dari saya. Jadi tidak sumbang apa-apa dia. Ya mungkin nanti, intinya kalau gini, karena kalkulusi ini bicaranya di bilangan real, di R. Jadi yang seperti ini tidak punya solusi. Tetapi kalau nanti teman-teman bergerak ke bidang lain yang membolehkan, namanya kalau di fisika gitu atau di matematik ada namanya bilangan kompleks, ini masih punya solusi. Tapi karena kita bicara kalkulus itu adalah bilangan real ini dianggap tidak punya solusi. Ya, terima kasih sepertinya tanyaannya. Selanjutnya, tandanya apa nih berarti? Lebih dari 3 berarti positif atau negatif? Lebih dari 3 positif ya. Kita masuk, kita substitusikan contohnya 4. Positif. Terus di sini misalkan 0, negatif ya. Oke, selanjutnya berarti yang kepakai yang negatif atau yang positif? Negatif. Negatif ya karena tandanya? Nah oke. Berarti HP 2 kita apa nih berarti? Berarti HP 2-nya adalah kurang dari 3 ya? Berarti minta hingga sampai 3. Oke. Selanjutnya kita punya 2 himpunan penelusiaan, HP 1 dan HP 2. Nah ini, berarti setelah menemukan HP 1 dan HP 2, kita melakukan irisan ya teman-teman. Ada yang masih bingung kenapa kita melakukan irisan? Oke, jadi bisa paham ya kenapa kita pakai irisan. Nah selanjutnya, karena diiris, berarti kita harus melihat nilai X mana aja yang masuk di HP 1 sekaligus di HP 2. Nah ini saya, ya mudah saya pindah gambarnya. Saya paskan di tiga ini ya. Untuk mempermudah kita melihatnya, kita bisa menjajalkan gambarnya. Nah, kemudian ini saya tarik garisnya lebih ke kiri. Oke. Berarti ini ikut terus ke kiri ya? Ini ikut terus ke kiri. Nah, jadi untuk mempermudah kita, kalau saya biasanya saya gini kan, tiap batas ini saya buat garis. Terus saya lihat mana yang ke hasil 2 kali. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini yang ke hasil 2 kali daerah mana? Antara min 3 sama 1. Antara 3 sama 1 ya? Min 3,1 ya. Min 3,1. Berarti HP keseluruhan itu adalah ini ya. Interval min 3 sampai 1 ya. Terus ini ikut ke kiri kanan. Nah, karena yang ini hanya memang di sini doang ya. Hanya di sini sama di sini ya. Yang ke iris 2 kali. Oke, terima kasih. Oke, ini berarti normal 1 sudah selesai ya. HP-nya kita tanam ini. Kiriskan. Nah, ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman sekalian. Tidak apa-apa kalau misalkan masih ada bingung. Ditanyakan saja. Pertanyaan, Kak. Habis ini soal selanjutnya itu ada kemungkinan tidak bisa pakai garis bilangan tidak, Kak? Maksudnya, saat situasi apa kita tidak bisa pakai garis bilangan tapi harus pakai yang tabel itu. Oh, yang tabel ini ya. Ini? Ini kah? Eh, tabelnya biasanya benar gitu ya? Bentar-bentar. Oh, gini. Sebenarnya tabel itu kayak slow motion-nya. Kalau saya boleh bilang. Saya cuma bingungnya kan kayak kemarin pas pelajaran itu ada kayak yang nggak bisa pakai garis bilangan. Jadinya harus dicek pakai itu. Apa namanya? Tabel. Nah, aku bingung aja saat kapan nggak bisa pakai itu dan saat kapan pakai dari sepilah. Pakai tabel gitu. Kalau tabel itu, saya konfirmasi dulu. Ingat saya, kalau saya lihat di dekat tabel itu kan misalkan kita punya ini ya, Alex. Terus? Iya. Berarti kan kita punya tiga, X yang lebih besar sama tiga, sama yang kurang dari tiga ya. Berarti kan nyusun tabelnya gini ya. Semua suku masuk ya. X kuadran plus tiga, sama suku satunya ya. X min tiga. Disini kalau X-nya lebih dari tiga sama. Gini kan ya Alex-nya. Terus diisi ya Alex-nya. Iya. Sama nanti sama tiganya sendiri. Oh, sama. Oh, tiga nggak ikut ya Alex-nya. Karena yang paling kanan jangan lupa yang hasil kembali. Kalau Anda perhatikan disini X terbeda dari tiga dia positif ya. Saya kasih mana beda aja. Positif ini ya. Yang disini gimana Alex? Negatif atau positif? Positif ya. Lebih dari tiga. Disini negatif ya. Total per plus-per plus-plus ya. Plus-per min, min. Nah, jawabannya kita minta yang ini ya. Oh, ya sebenarnya ini kan sama aja. Mau pakai tabel, mau pakai ini, sebenarnya menghasilkan hal yang sama. Cuman tabel itu kan kayak slow motion-nya gitu. Tiap suku kita cek plus-min, plus-min, terus dibagi gitu. Maksudku, ada situasi tertentu yang harus kita pakai? Jadi pakai tabel gitu loh Pak. Selama ini saya tidak pernah nemu yang tidak bisa pakai guys itu lah. Oke, oke. Terima kasih, Kak. Ya, ini mungkin kalau apa ya istilahnya. Ini kayak sebetulnya kalau boleh ngomong, ini kan sebenarnya kelihatan tepat ya. Tetapi ini istilahnya kayak ya, masih ada yang mungkin orang akan bertanya, Kak kok yakin Kakak tinggal membagi tiga daerah ini, terus ngecek random, kok udah yakin tuh tandanya gitu. Nah, itu pertanyaan mungkin yang juga. Ya, sebenarnya kalau untuk menjawab itu, saya pernah bertanya gitu kepada diri saya sendiri, ya saya akhirnya mencoba pakai sifat-sifat bilangan. Cuman karena dikalkulus penekanannya bukan di situ, tapi ter-solusi, berarti ya kita menerima aja. Kalau ganti cek sembarang, pasti mewakili semua. Oke, ada pertanyaan lain? Kak, izin bertanya. Iya, silakan, Mbak Gis. Untuk mencari HP itu selalu iris ya, Pak? Belum tentu. Iris atau gabung, itu tergantung dari ini. Ini kan dipisahkan oleh dan ya, Mbak Gis. Dan, berarti X-nya itu harus memenuhi atas dan memenuhi bawah. Oke, jadi untuk ini si siapa namanya? Si yang warna orangnya dan pink, itu kan gini ya. X kawadrat plus X per X min 3, lebih besar min 1, dan S kawadrat plus X per X min 3 kurang dari sama dengan 1. Nah, karena ada dan, berarti nanti jawabannya harus memenuhi si yang atas, dan sekaligus memenuhi yang bawah. Makanya dia dan. Beda halnya kalau yang lebih, sorry, sampai sini dulu Anda sudah paham belum? Iya, sudah, Kak. Akan berbeda situasinya kalau ini yang lebih dari, lebih dari sama dengan A. Kan ini equivalent dengan X lebih besar sama dengan A, atau apa nih? Ada yang masih ingat? X kurang dari sama dengan min A. Nah, karena di sini kata pisahnya adalah atau, berarti mereka itu seperti kayak dua ruangan terpisah, nanti hasilnya sama-sama dikali, HP 1 sama HP 2. Karena ini atau, berarti nanti boleh digabungi. ya, bergantung atau, atau-atau dan. Oke, semoga cukup. Terima kasih. Ya, ada lagi mungkin dari teman-teman? Jadi kalau yang lebih dari A itu, HP-nya gabungan gitu ya, Kak? Betul, gabungan. Karena, atau boleh yang di sini, boleh suka yang di sini. boleh berasal dari HP 1, boleh juga berasal dari HP 1. Betul. Jadi, agak sensitif yang, yang dan ini berkorelasi dengan di IOS, nanti yang atau, korelasi dengan gabungan. Ada lagi mungkin? Ya. Bisa di bawah mía, buat nomor 1A. oke? Terima kasih.